Intro Oke sebelum kita memulai tutorialnya Disini aku akan menjelaskan bagaimana Cara membaca rumusnya Keterangan bagaimana untuk memukul Huruf yang sudah tertera di rumus Jadi untuk D besar itu DOOM Pakai tangan kanan Kemudian untuk D kecil itu DOOM Tapi pakai tangan kiri atau tangan yang di atas Itu D kecil Kemudian T T kecil itu kalian bisa pakai Terunjuk kanan dan manis kanan Kalian bisa pakai salah satunya Kemudian untuk K itu kebalikannya Kalian bisa pakai Terunjuk tangan kiri dan manis tangan kiri Kalian bebas menggunakannya Bisa pakai terunjuk ataupun manis Kemudian huruf A Huruf A itu Perpaduan antara DOOM dan K Kalian yang atas yang tangan kiri Bisa pakai terunjuk ataupun pakai jari manis Bisa terunjuk ataupun manis Seperti ini Jadi DOOM sama K itu bareng Itu huruf A Oke seperti itu Kemudian huruf I Huruf I itu yaitu bunyi yang mati Atau bunyi yang senyap Jadi cara memukulnya yaitu Yang tangan kiri itu bebas pakai terunjuk ataupun manis Tapi di yang tangan kanan itu menahan Mika Agar bunyinya tidak mendengung Yaitu bunyinya mati Nah jadi kalian bebas bisa menggunakan terunjuk Tangan kiri atau manis tangan kiri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!